Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua ini perkembangan tanaman tomat Bapak Oman yang sudah kita perlakukan dengan jakabak dari 10 HST dan sampai sekarang usia 23 HST dan tadi sudah kita lakukan penyeprayan dengan jakabak yang dicampur dengan pupuk sintetis yang kita sebut sebagai bionuklir dan itu pupuknya teman-teman ya nah sahabat Tani untuk usia 20-25 HST untuk perawatan tomat itu sebaiknya daunnya kita kurangi teman-teman ya atau yang disebut dengan perempelan teman-teman ya nah sahabat Tani untuk merempel pada hari ini karena ini masih usianya 23 HST kita hanya akan buang 4 daun saja teman-teman ya nah ini yang paling bawah 1 2 3 4 nah ini 4 daun ini kita buang tujuannya supaya di bawah supaya tidak terlalu rimbun sehingga hama tidak terlalu banyak itu yang pertama tujuannya nah tujuan yang kedua supaya nutrisi naik ke atas karena ini sudah mulai berbunga supaya nutrisinya tidak banyak di daun akan pindah ke bunga teman-teman ya karena ini sudah memasuki fase generatif teman-teman nah untuk usia 20 sampai 25 HST ini admin sarankan untuk dibuang daun 4 saja dulu bagian bawah teman-teman ya buang dulu 4 daun nanti setelah 30 hari ke atas nanti kita buang lagi ini sementara ini kita buang 4 daun saja tapi ada syaratnya teman-teman ya untuk proses seperti ini lakukan pagi hari dan ketika cuaca cerah teman-teman ya kalau mendung jangan dulu melakukan perempelan untuk melakukan perempelan ini khusus untuk di cuaca cerah aja teman-teman ya dan usahakan pagi ya sekitar jam 10 seperti ini sehingga akan menghadapi cuaca cerah ya cuaca panas supaya begas kita merempelnya ini cepat kering teman-teman ya nah teman-teman seperti ini perkembangan untuk tanaman tomat timoti panah merah teman-teman ya ini akarnya banyak sekali teman-teman seperti ini ini perkembangan tanaman tomat yang diaplikasikan jakabak teman-teman nah ini perlu kita lakukan perempelan supaya nutrisinya naik ke atas teman-teman ya karena tanamannya sudah mulai berbunga ya sudah memasuki fase generatif teman-teman nah ini kita buang dulu daunnya 4 daun di bawah ya paling bawah dari bawah kita buangin daunnya 4 daun teman-teman nah ini seperti ini teman-teman kita buangin terus 4 daun dari bawah ya terhitung dari bawah supaya tanamannya cepat tumbuh dan nutrisinya supaya bisa pindah ke buah teman-teman ya ke bunga nah ini kita buangin dulu yang bawahnya teman-teman ya kita buang 4 daun paling bawah teman-teman untuk usia 20-25 HST teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman semua kita buangin teman-teman ya ini kita buang 4 daun terhitung dari bawah untuk sementara ini kenapa hanya 4 daun saja karena sisa-sisa daun yang ada ini ini merupakan dapur bagi tanaman teman-teman ya jadi daun ini tempat memasak kalau dibuang semua nantinya malah kurus karena gak ada dapurnya teman-teman ya untuk memasaknya nah sahabat tani tujuan harus pagi menjelang siang supaya ininya bekas mengguntingnya ini cepat kering dan tujuan perempelan ini sendiri supaya nutrisinya naik ke atas sehingga bunganya cepat besar ya cepat jadi buah dan ini nanti batangnya tinggi teman-teman insya Allah teman-teman ya nah untuk tunas air nanti kita rundingkan dulu sama Bapak Oman teman-teman kalau admin sih ini dibuang semua tunas airnya kalau Bapak Oman kurang tahu nanti kita rundingkan dulu untuk tunas airnya teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan nah alhamdulillah teman-teman udah cerah cuacanya jadi bekas kita merempelnya cepat kering ya supaya tidak kena cendawan alhamdulillah nih cuacanya cerah proses penyeprayan juga tadi berjalan lancar teman-teman sehingga tanamannya hijau royo-royo seperti yang teman-teman saksikan saat ini mohon doa restunya teman-teman ya supaya kami ini berhasil dalam bodi daya tomat timoti dari panah merah yang saat ini usianya 23 HST gimana kalau habis kita ngerempel terus disemprot bagus gak Pak itu emang harusnya sih disemprot ini disemprot fungisida dimik dengan kalsium jadi supaya oh iya teman-teman admin lupa tadi teman-teman ini kebetulan Bapak Oman yang punya kebon nanya nih sebaiknya gimana nah sebaiknya setelah dirempel segera dispray dengan kalsium mik fungisida bisa sih kalau usium hujan gini pakai kosep itu Pak ya kosep sama kalsium 2 sendok kosep 2 sendok kalsium 2 sendok tapi bagi teman-teman yang punya antrakol boleh lah pakai antrakol juga boleh atau misalkan teman-teman punya triko cair boleh juga pakai triko cair atau teman-teman pengen simple bisa juga pakai yakul 1 botol per tanki 16 liter pakai yakul aja teman-teman ya plus gula merah beres oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati